Terkait sertifikasi gedung EBTKE nih Pak Yang pertama untuk CDD diambil dari BMKG atau aplikasi lain-lain Nah, yang kedua bagaimana aplikasi MNV di green building Pak Kemudian yang ketiga apabila dari hasil audit energi Suhu tidak masuk syarat misalnya 28 derajat Apa yang harus dilakukan? Nah, barangkali bisa dijawab dulu Pak Yang poin pertama dan kedua Pak Brim, silahkan Untuk sertifikasi gedung EBTKE sendiri, CDD dapat dari mana Jadi di BMKG itu kan sebenarnya ada tuh Cuman maksudnya belum diolah menjadi CDD Perlu pengolahan khusus jadi CDD-nya gitu Alat ukur ambient temperaturnya itu Yang paling bagus itu adalah di bandara Dan untuk di Jakarta sendiri kami menggunakan Jadinya Suta Nah, terus abis itu ada aplikasi Jadi ada webnya sendiri sebenarnya Nanti saya coba chat di itu aja ya Aplikasi Webnya untuk mengambil CDD Jadi nanti itu dimodelkan sendiri sih Jadi ada namanya balance pointnya mau berapa Terus dari tahun bulanan, harian Jadi ada yang ambilnya ada dua Terus pertanyaan nomor dua itu bagaimana Aplikasi MNV di green building Di green building ini sangat menarik Malah persyaratannya sendiri diatur di ASHRAE sendiri ada di guideline 14 tahun 2014 Nah, yang bagus adalah Jadi sebelum, kalau buildingnya adalah retrofit Maka sebelum di retrofit Itu dibuat dulu MNV plan-nya Jadi kondisi awalnya seperti apa Misalnya kayak gedung ABTKI tadi Itu sebelum dilakukan retrofit Istilahnya tadi Diukur dulu, dianalisis Jadi dapet baseline-nya Dan apabila setelah dilakukan retrofit Perubahannya seperti apa Dapet efisiensi energi Untuk gedung green building yang didesain dari awal Jadi ada beberapa criteria Karena green building ini kan didesain dari awal Jadi ada dari GBCI atau BCA Green Mark Itu ada, udah ada patokan nilainya tuh Kalau green building harus gini Nah, setelah green building itu dibuat Udah jadi Lalu diukur Si baseline-nya adalah Kriteria green building yang di GBCI ataupun BCA Green Mark Yang kalian bisa mengukur Ini kalau yang baru itu Kalau di IPMPP istilahnya yang Yang tadi, OCD Untuk yang ketiga ini Mungkin maksudnya gedungnya Gedungnya sendiri suhunya itu sudah 28 derajat Begitu Pak Nah, itu bagaimana apa yang harus dilakukan Begitu Oh, jadi maksudnya adalah Misalkan dilakukan audit energi Terus abis itu gak memenuhi standar kenyamanan yang harusnya 25 gitu Yang saya mengasumifikannya gitu Pak Jadi, sehingga harus dibuat 25 dulu Normalisasi Kalau istilah itunya tadi Ada interactive effect Jadi, ada usaha lebih dulu Energinya harus lebih banyak dulu Untuk menormalkan jadi 25 derajat Baru dari si patokan itu Yang jadi energy baseline Ini itu yang jadi pertanyaan Baik Pak Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Dari Pak Ari di London, Sumatera Nah, jika dalam sistem Ini belum ada alat ukur Apakah untuk MNV dapat dilakukan dengan pendekatan Dan syaratnya apa agar akurat begitu Pak? Ini sama kayak yang Pak Charles tadi Jadi, ini Pak Jadi, dimulainya dari tujuan MNV-nya Butuh seakurat apa dulu Jadi, misalkan belum ada alat ukur Maka, diharuskan ada alat ukur Dipasang dulu alat ukurnya Kalau misalkan Emang mau akurasinya yang baik Tapi kalau misalkan mau pakai pendekatan pun Gak jadi masalah Jadi, tapi pendekatannya pun harus yang terukur Jadi, asumsi terukur Jadi, harus disampling dulu Misalkan Ini ada satu contoh sih Ini sepertinya gampang Tapi dalam kenyataannya sangat sulit Jadi, ada satu gedung Itu mau mengganti lampu Lampu dari lampu yang biasa CFL ke LED Nah, jumlah lampunya itu adalah 7.500 Kalau di MNV itu gak boleh Kita ngeliat dari nempet Dulu CFL misalkan 20 Watt Sekarang LED J12 itu tidak diperbolehkan MNV, tapi harus diukur Nah, karena 7.500 kan agak susah tuh ngukur satu-satu Maka, dilakukan sampling Jadi, di sampling dulu Yang beberapa lampu itu berapa Watt Misalkan 12, 12, 13 gitu ya Terus, habis itu kan Energi itu kan Watt kali waktu operasinya Nah, waktu operasinya pun itu gak boleh Kira-kira 2.000 jam setahun gitu Gak boleh gitu Tapi, harus dilakukan sampling Jadi, untuk beberapa lampu disampling Berapa lama Jadi, ada alat ukuran sendiri Terus, habis itu Nanti istilahnya ada combine Ketidakpastian Nah, disitu Makanya agak susah Nah, terus juga untuk samplingnya tadi Harus memenuhi kriteria samplingnya Jadi, nanti Makin gak memenuhi Nanti akurasinya makin jelek Seperti itu sih Jadi, ini paling susah nih Kalau yang pakai pendekatan Seperti itu Oke Pak Primaldi, ini ada pertanyaan Dari Pak Yusas Fauzi Dari Indonesia Power, Pak Iya Oke Sambil menunggu Pak Tio Tampilkan di screen, Pak ya Jadi, pertanyaannya Bagaimana cara mengukur Konsumsi energi motor pompa Yang menggunakan VHD, Pak Oke Itu VHD-nya itu Kegiatan SEM-nya Berarti kan ya Apa enggak? Atau saya jawab dua-duanya ya Saya jawab dua kemungkinan nih Jadi, ada satu motor listrik Sebelumnya gak pakai VHD Lalu setelahnya pakai VHD Nah, jadi kalau Seperti itu Yang dilakukan Paling baik itu Menggunakan OPA Yaitu Dengan mengisolasi si motor listriknya Jadi, motor listriknya itu Di ruang listriknya motor listrik Inputnya pasti listrik ya Terus outputnya si motor listrik itu apa Apakah itu nanti tersambung ke pompa Atau menjadi alat gerak Alat rotari Nah, outputnya itu tetap harus diukur Jadi, misalkan kalau pompa tadi Berapa pressure-nya Berapa flow-nya Itu harus diukur Nah, sehingga itu akan menjadi model kita Dalam melakukan modeling energy baseline-nya Nah, setelah dipakai VHD Dilihat lagi Si pressure-nya Terus abis itu Flow-nya Terus energinya seperti apa Nah, sehingga bisa dibandingkan Energy baseline-nya Kalau yang dari awal sudah ada VHD Sama juga sih sebenarnya Itu Flow sama pressure kan Sudah ada terukur Outputnya terukur Inputnya sudah terukur Maka Nah, ini Mau jadi apa lagi ya Maksudnya Lebih baiknya seperti apa gitu ya Diganti dengan ACM yang lain Nah, lalu ya dibandingkan aja Yang sesudahnya seperti apa Enercos One-Stop Energy Management And Sustainable Solution Service Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih